Intro Shalom Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Tuhan bagi kita semua Dan pada hari ini tanggal 17 Februari Kembali dengan saya kita akan bersaat eduh bersama-sama Dan saya akan pimpin doa terlebih dahulu Nanti setelah itu saya akan bacakan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Di hari yang baru ini engkau memberikan kami kehidupan dan kekuatan Dan kami bisa mengawali hari kami bersama dengan Tuhan Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti untuk firman Tuhan yang akan kami dengar nanti Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara saya akan bacakan dari kitab kejadian pasal yang ke-48 Ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara di rumah bisa membacanya secara penuh dalam pasal 48 ini Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf Tidak aku sangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sejauh saya mengenal orang-orang Chinese di Indonesia Selama saya tinggal menjadi orang Indonesia khususnya orang Palembang Kebanyakan orang Chinese itu pekerjaannya adalah buka toko Betul? Saya rasa di mana-mana namanya orang Chinese itu pasti ada toko gitu setidaknya Entah itu toko baju, toko sembako, toko emas, toko mebel, toko PS, jual kaset PS sekalipun Toko serba ada sekalipun orang Chinese itu ada Jadi kalau orang Chinese sama orang Chinese ketemu itu mereka gak berbicara kamu kerja apa gitu Tapi mereka bahasanya itu kamu main apa Artinya kamu tuh main dalam perdagangan apa, jualan apa nih Nah Bapak Ibu Saudara, terus kalau kita datang ke toko orang Chinese Misalnya saya mau beli kaset PS gitu, di gelodok Kok berapa itu kaset PSnya? 100 ribu lah untuk kamu Wah kok bisa kurang gak dari 100 ribu? Setidaknya kok-kok-kok ini ada dua jawaban Pertama, aduh gak bisa loh Ini udah harga modal Banyak kan yang jawab kayak gitu ya Terus yang kedua ini jawaban favorit Terus dia bilang Oke lah, bisa lah kurang 75 ribu lah buat kamu Buat kamu kok-kok kasih lebih murah Wah waktu kita denger itu ya Walaupun kita tahu 75 ribu itu masih bisa turun lagi harganya Ya kita tahu hal itu Tapi setidaknya dari penurunan harga dari 100 ribu ke 75 ribu itu Kita senang loh Sebagai pembeli itu kita merasa senang dan kita merasa Kita gak perlu bayar dengan harga yang seharusnya kita bayar Dan kita itu menerima kemurahan hati dari koko itu Koko itu baik sekali Wah setelah dari situ kita akan beli di toko itu terus Karena kita pikir kita dapat diskon di sana Nah Bapak Ibu Saudara Kita ini suka dengan yang murah-murah Apa yang lagi yang diskon-diskon gitu Tapi tahukah kita Kita mengenal kemurahan hati itu bukan hanya dari koko-koko di gelodok Tapi juga dari Tuhan tentunya Dari Tuhan kita mengenal apa itu yang namanya kemurahan hati Dimana manusia tidak harus menanggung segala sesuatu Yang setimpal dengan perbuatannya Dari kejadian 48 tadi kita lihat Itu akhir hidup Yaakub loh Setelah tidak lama dari pasal 48 Yaakub itu meninggal dunia Dan di ujung hidupnya ini Yaakub menyadari betapa Tuhan itu baik dalam hidup dia Walaupun memang kita baca dari pasal-pasal sebelumnya Dari kisah kejadian Kehidupan Yaakub ini bukan orang yang sempurna Ada jeleknya juga Ada kelemahannya juga Tetapi apa yang Tuhan kasih kepada dia Itu sesuatu yang baik Bapak Ibu Dimulai dari kisah Yaakub itu mencuri berkat Membohongi Isak bapaknya Dan juga membohongi saudara kembarnya yaitu Esau Akhirnya Esau bersama dengan Yaakub itu musuhan Terus juga dia pergi punya dua istri Dia salah cara mendidik anak Dia terlalu memanjakan Yusuf Kita bisa baca itu Sebelas anak lainnya Karena Yusuf ini terlalu dimanjakan oleh Yaakub Yusuf jadi dibenci Bahkan Yusuf dibuang ke Mesir Itu oleh karena iri hati Yang timbul dari salahnya Cara Yaakub mendidik anak Dan juga selama puluhan tahun Oleh sebab Yusuf dibuang Yaakub tidak bisa bertemu lagi dengan Yusuf Bahkan di pikiran Yaakub Yusuf itu sudah mati Nah tetapi Kita lihat Harga yang seharusnya dibayar oleh Yaakub Dari kesalahan-kesalahan yang tadi yang dia buat Itu tidak Tuhan berikan setimpal Sesuai dengan berat kesalahannya Yaakub Yaakub ini ibaratnya dapat diskon dari Tuhan Dapat kemurahan dari Tuhan Kita lihat tadinya Esau dan Yaakub itu musuhan Bahkan Yaakub itu takut Esau itu bunuh dia Kalau dia ketemu Esau Tapi kita baca kisahnya Esau tidak membunuh Yaakub Bahkan mereka itu saling berpelukan Saling minta maaf Mereka baik lagi hubungannya Dan kedua Akhirnya Yaakub itu dipertemukan kembali Dengan Yusuf anak kesayangannya Setelah puluhan tahun Padahal tadinya dia pikir Wah Yusuf sudah mati Ternyata masih hidup Itu berkat Tuhan banget bagi Yaakub Selama ini kan kita pikir Yusuf itu dipelihara oleh Tuhan Itu untuk dirinya sendiri Untuk orang Mesir Untuk orang-orang kelaparan Enggak loh Ternyata untuk Yaakub juga Yusuf diberikan umur yang panjang Agar bisa bertemu dengan Yaakub lagi Bahkan Yaakub bisa ketemu Dengan anak-anaknya Yusuf Jadi seorang kakek dia Bagi sebagian kita yang sudah punya cucu Bisa merasakan apa yang saya katakan Walaupun saya belum menjadi kakek Nah Bapak Ibu Saudara Yang mau saya sampaikan disini Yusuf ini Yaakub ini Menerima banyak sekali kebaikan Tuhan Di tengah kelemahan dia Di tengah kejahatan dia Nah seperti Yaakub Kita ini juga banyak kesalahan Banyak kejahatan Yang seharusnya Karena kejahatan kita itu Hidup kita jauh lebih buruk Jauh lebih menderita Daripada hari ini Tetapi sadarkah kita Di hidup kita itu Seolah-olah ada tangan Yang terus menjaga kita Agar dampak dari kesalahan kita itu Tidak menampar kita secara langsung Tidak sepenuhnya itu Memukuli hidup kita Betul? Kita pikir Dosa dan kejahatan kita itu Terlalu besar Dan dampaknya itu Seharusnya tidak sekecil yang sekarang Harusnya dampaknya itu lebih besar Dari apa yang kita terima hari ini Tetapi akibat dosa dan kejahatan kita itu Seolah-olah Tidak seberat Yang seharusnya kita tanggung Ya kan Di tengah masalah dan penderitaan itu Masih ada Hal yang baik dan indah Yang Tuhan izinkan terjadi Tuhan masih kasih sesuatu yang baik Di tengah hidup kita yang jahat Dan itulah yang kita kenal Sebagai kemurahan Allah Di dunia ini Tetapi Bapak Ibu Saudara Kalau kita mau melihat Apa itu kemurahan hati Tuhan yang sempurna Kita pandang salib Kristus Di belakang saya ini ada salib Sebenarnya kalau fullscreen ya Salib Kristus itu memperlihatkan Kepada kita kemurahan Allah yang sempurna Dimana kita oleh karena salib Kristus Bukan lagi menerima kemurahan Sesuatu yang murah Tetapi Gratis diberikan Kita tidak perlu bayar apa-apa Benar-benar kita diberikan Cuma-cuma oleh Allah Kita yang sebenarnya seharusnya mati Oleh karena dosa dan kejahatan kita Tetapi kita menerima keselamatan Pengampunan dosa Hidup yang kekal bersama dengan Allah Selama-lamanya Dan Kristus berikan kepada kita Dengan cuma-cuma Bapak Ibu Di dunia kita menerima kemurahan Di dalam kekekalan Kita juga sudah menerima Kemurahan dari Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Kita jangan hanya bersyukur kepada Tuhan Untuk kemurahan Tuhan Umur panjang Kita bersyukur karena Diberikan kesejahteraan Diberikan kesehatan Diberikan keluarga yang harmonis Oke kita bisa bersyukur Akan hal itu Tetapi jangan lupa Kita juga bersyukur Tentang apa yang sudah kita Terima di dalam kekekalan Yaitu keselamatan Hidup yang kekal bersama dengan Allah Amin Bapak Ibu Saudara Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami bersyukur Ketika kami hidup di dunia ini Kami dilindungi dan dijaga oleh Tuhan Kami dididik oleh Tuhan Untuk semakin baik Semakin hari Bahkan kami juga sudah menerima Sesuatu di dalam kekekalan Yaitu janji Bahwa kami akan hidup bersama dengan Tuhan Selama-lamanya Dan kami percaya Kami sudah menerima hal itu Oleh sebab itu Dalam kesempatan ini Kami bersyukur Tuhan Karena kemurahan-Mu Sempurna di dalam hidup kami Belas kasihan-Mu Sempurna di dalam hidup kami Apa yang tidak layak kami terima Sudah kami terima dari Tuhan Dan Tuhan berikan kepada kami Thank you Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami bersyukur Amin Amin Terima kasih telah menerima kasih telah menerima